Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Aku akan ceritakan padamu Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 bawah kulihat ke lawa bergantungan aku ragu-ragu namun teru helikopter dengan lampu sorot yang mencari-cari itu melenyapkan keraguanku masuklah kamu tidak punya pilihan lain dan gelandangan itu mendorongku aku terjerembab jatuh bau pusuk ya bukan main gorong-gorong itu segera tertutup dan ku dengar gelandangan itu merebahkan diri diatasnya lampu sorot helikopter menembus celah gorong-gorong tapi tak cukup untuk melihatku kuraba senja dalam kantongku cahayanya yang merah kemas-masan membuat aku bisa melihat dalam kegelapan aku melangkah dalam gorong-gorong yang rupanya cukup tinggi juga kusibakan kelawar-kelawar bergantungan yang entah mati entah hidup itu kulihat cahaya putih di ujung gorong-gorong air busuk mengarir setinggi lutut namun makin kedalam makin surut di tempat yang kering kulihat anak-anak gelandangan duduk-duduk maupun tidur-tiduran mereka berserahkan memeluk rebana dengan mata yang tidak memancarkan kebahagiaan aku berjalan terus melangkahin mereka dan mencoba bertahan betapapun ini lebih baik daripada aku harus menyerahkan senja Alina di ujung gorong-gorong di tempat cahaya putih itu ada tangga menurun ke bawah kuikuti tangga itu cahayanya semakin terang dan semakin benderang astaga kamu boleh tidak percaya Alina tapi kamu akan terus membacanya tangga itu menuju ke mulut sebuah gua dan tahukah kamu ketika aku keluar dari gua itu aku ada dimana di tempat yang persis sama dengan tempat dimana aku mengambil senja itu untuk Mualina sebuah pantai dengan senja yang bagus ombak angin dan kepak burung tak lupa cahaya kemasan dan bias ungu pada mega-mega yang berarah bagaikan aliran mimpi cuma tidak ada lubang sebesar kartu pos jadi meskipun persis sama tapi pasti bukan tempat yang sama tempatnya saja di dalam gorong-gorong aku berjalan ke tepi pantai tenggelam dalam guyuran alam yang perawang nyiur tentu saja matahari dan dasar lautan yang bening dengan linda ombak yang mendesis-desis tak ada cottage tak ada barbecue tak ada marina semua itu memang tidak perlu senja yang bergetar melawan takdir membiasakan cahaya kemasan ke tepi semesta aku sering malu sendiri melihat semua itu alina apakah semua itu mungkin diterjemahkan dalam bahasa sambil duduk di tepi pantai aku berpikir-pikir untuk apakah semua ini kalau tidak ada yang menyaksikannya setelah berjalan ke sana kemari aku tahu kalau dunia dalam gorong-gorong ini kosong melompok tak ada manusia tak ada tikus tak ada dinosaurus hanya burung yang berkepak tapi ya sepertinya bukan burung yang bertelur dan membuat sarang ya hanya burung yang dihadirkan sebagai ilustrasi senja ia hanya berkepak dan berkepak terus di sana aku gak habis pikir alina alam seperti ini dibuat untuk apa untuk apa senja yang bisa membuat seseorang kepingin jatuh cinta itu jika tak ada seekor dinosaurus pun untuk menikmatinya sementara di atas sana orang-orang ribut kehilangan senja jadi begitulah rina aku ambil juga senja itu aku kerat dengan pisau swiss yang selaku bawa pada empat sisinya sehingga pada cakrawala itu terbentuk lubang sebesar kartu pos dengan dua senja disaku kiri dan kanan aku melangkah pulang bumi berhenti beredar di belakangku menjadi kegelapan yang basah dan bacin aku mendaki tangga kembali menuju gorong-gorong bumiku yang terkasih sampai di atas setelah melewati kelawar berkelantungan anak-anak gelandangan berkaparan dan air setinggi lutut kulihat polisi-polisi berhelikopter sudah pergi gelandangan yang menolongku sedang tiduran di bawah tiang listrik sambil nyup seksofon aku berjalan mencari mobilku masih terparkir dengan baik di supermarket tampaknya bahkan baru saja dicuci sambil mengunyah pizza segera ku kebut mobilku menuju ke pantai dengan dua senja disaku kiri dan kanan lengkap dengan matahari laut pantai dan cahaya kemasannya masing-masing mobilku bagai memancarkan cahaya ilahi sepanjang jalan layang sepanjang jalan tolku tancap gas dengan kecepatan penuh alina kekasihku pacarku wanitaku kamu pasti sudah tahu apa yang telah terjadi kemudian ku pasang senjaya dari gorong-gorong pada lubang sebesar kartu pos itu yang ternyata pas lantas ku kirimkan senjaya yang asli ini untukmu lewat pos aku ingin kamu mendapatkan apa yang kulihat pertama kali senjaya dalam arti yang sebenarnya bukan semacam senjaya yang ada di gorong-gorong itu kini gorong-gorong itu betul-betul menjadi gelap alina pada masa yang akan datang orang-orang tua akan bercerita pada cucunya tentang kenapa gorong-gorong menjadi gelap mereka akan berkisah bahwa sebenarnya ada alam lain di bawah gorong-gorong dengan matahari dan rembulannya sendiri namun semua itu tiada lagi karena seseorang telah mengambil senja untuk menggantikan senja lain di atas bumi orang-orang tua itu juga akan bercerita bahwa senja di atas bumi yang asli telah dipotong dan diberikan oleh seseorang kepada pacarnya alina yang manis paling manis dan akan selalu manis terimalah sepotong senja itu hanya untukmu dari seseorang yang ingin membahagiakanmu awas hati-hati dengan lautan dan matahari itu salah-salah cahayanya membakar langit dan kalau tumpah airnya bisa membanjiri permukaan bumi dengan ini ku kirimkan pula kerinduanku padamu dengan cium beluk dan bisikan terhangat dari sebuah tempat yang paling sunyi di dunia channel bumi rajidharma karambolong jakarta 1991 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih